2024 Naas bagi para wakil rakyat, ternyata para aparatur kepolisian tak sanggup membendung arus para peserta aksi yang marah, akhirnya Wakil Ketua DPR RI. Sufmi Dasko atas nama selaku pimpinan Rapat Paripurna Ahmad Badoi, mengumumkan rapat dimaksud ditunda sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2024. Sehingga secara legalitas Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada batal dilaksanakan, pendaftaran Pilkada tetap mengacu pada putusan MK. Nomor 60 Pu 22 2024 Sehingga KSan tidak dapat ikut sebagai peserta kontestan Pilkada, karena umurnya belum berusia 30 saat pendaftaran di KPU. Sehingga oleh sebab hukum, putusan MK Agung Nomor 23 PHUM 2024 ilusir atau tidak berharga menurut hukum. Akhirnya, gedung preman di Senayan, dijubol mahasiswa, oleh Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik bejahit 2.1.2. News.id, karena terbongkar hajatnya oleh pers melalui info media berita dan menjalar di berbagai medsos. Akhirnya kemarin tanggal 22 Agustus tahun 2024, pusat gedung, para preman, politik di Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat, dijubol aksi mahasiswa plus masyarakat umum, untuk membatalkan agenda legislatif membuat RUU untuk merevisi UU. Pilkada, UU, RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU, RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang akan dikebut RUU dan pengesahannya, yang hanya, semata, dan berjuangkan Kaesang agar dapat mampung di kontes Pilkada dimanapun Kaesang bin Jokowi Dodo inginkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PHUM 2024. Naas bagi para wakil rakyat, ternyata para aparatur kepolisi tak sanggup membendung arus para peserta aksi yang marah, akhirnya wakil ketua DPR RI, Sufni Dasko atas nama selaku pimpinan rapat paripurna Ahmad Badoi, mengumumkan rapat dimaksud ditunda sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2024. Sehingga secara legalitas rapat paripurna revisi UU Pilkada batal dilaksanakan, pendaftaran Pilkada tetap mengacu pada putusan MK. Nomor 60 PU 22 2024 Sehingga Kaesang tidak dapat ikut sebagai peserta kontes tanpilkada. Karena umurnya belum berusia tipuluh saat pendaftaran di KPU. Sehingga oleh sebab hukum, putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PHUM 2024 ilusor atau tidak berharga menurut hukum. Akhirnya, gedung preman di Senayan, dijubol mahasiswa oleh Damai Hari Ludis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212. News.id, karena terbongkar hajatnya oleh penelui info media berita dan menjalar di berbagai medsos, Akhirnya kemarin tanggal 22 Agustus tahun 2024 pusat gedung para preman politik di Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat, dijubol aksi mahasiswa plus masyarakat umum, membatalkan agenda legislatif membuat RUU untuk merevisi UU. Ilkada, UU, Ri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Ri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang akan dikebut RUU dan pengesahannya, yang hanya semata demi perjuangkan KS Agar dapat manggung di kontes pilkada dimanapun KS Ang Bin Jokowi Dodo inginkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PHUM 2024. Nah, sebagi para wakil rakyat, ternyata para aparatur kepolisian tak sanggup membendung arus para peserta aksi yang marah, akhirnya Wakil Ketua DPRI. Tufni Dasko atas nama selaku pimpinan Rapat Paripurna Ahmad Badoi, mengumumkan rapat dimaksud ditunda sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2024. Sehingga secara legalitas rapat Paripurna Revisi UU Pilkada batal dilaksanakan, pendaftaran pilkada tetap mengacu pada putusan MK. Nomor 60 Pu 22 2024 Sehingga KS Ang tidak dapat ikut sebagai peserta kontestan pilkada, karena umurnya belum berusia 30 saat pendaftaran di KPU. Sehingga oleh sebab hukum, putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PHUM 2024 Ilusoyer atau tidak berharga menurut hukum.